Hai ada beberapa komen di YouTube saya baca YouTube sama Instagram sama Facebook ditulisnya disitu jangan dengarkan Ustadz Pelawak jangan dengarkan Ustadz Pelawak Hai Hai yang mengatakan saya Ustadz Pelawak kira-kira ada tak Ustadz Pelawak di Indonesia ni yang bukunya setebal ni ada ada situ komen dari orang Indonesia Malaysia ada satu setiap ceramah saya di komennya pelawuk 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 Encik Tuan Tuan dari negeri Malaysia cuba cari Ustadz awak yang pelawuk yang ada kitab setebal ini kalau mau serius sama saya bisa kita kaji ini tesis S2 saya hampir 300 halaman pakai bahasa Arab bukan orang Melayu bahasa Arab asli disidangkan di depan orang-orang jadi kalian yang mau serius-serius datanglah gelau muslim judulnya Rijal muwattaq wa sahi'ain alladhina da'afah wal-nasaih fi kitabid du'afa wal-matruqin jam'an wa dirasatan mau ngaji pakai bahasa Arab bisa karena saya 10 tahun dosen kelas internasional mengajar pakai bahasa khutbah Jum'at pakai bahasa aku tak perlu menjelaskan diriku pada sahabatku karena mereka mencintai aku dan aku tak perlu menjelaskan diriku pada musuhku karena tak akan berpengaruh pada cara pandang mereka terhadap aku tapi aku perlu bercerita supaya anak cucu tahu jangan sampai nanti ada orang ngejek anak cucu saya atuk kau pelawak sedang melawak aja saya segini kitab saya bagaimana kalau saya serius apa beda yang ini sama yang ini yang ini saya nulis yang ini orang lain menulis tentang saya orang yang cerdas itu diperhatikannya ceramah saya ditulisnya jadi buku dan saya izinkan cetak banyak-banyak jadi buku inilah orang-orang yang nulis ini dia hadir ketika pembagian akal sehat ini buku tanya jawab kurban paling tipis 33 bukan saya menulis sendiri saya menulis abang-abang saya dokter mustafa omar dokter masburi dokter pulan saya tanya bang gini-gini ya bang ya ya bang gini-gini ya bang ya 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 setuju ya bang ya ya jadi dia menganggup ini 99 tanya jawab surat 37 masalah kurban 32 khutbah ini buku terjemah Jakarta Cetak bukan Pekanbaru Cetak Al-Kawasan ini 101 Jakarta ini 15 terjemah 15 soal Jakarta 55 Jakarta sejarah agama Yahudi Jakarta semua dasarnya Jakarta ini barulah orang lain menulis tentang saya Islam itu indah kata mereka tentang ini mahasiswa mereka adalah korban dari konflik dulu konflik berdarah di Kalimantan lalu kemudian ada seorang alumni sahabat saya Al-Azhar Mesir membeli tanah di Yogyakarta diambil anak-anak korban konflik ini pagi kuliah sore mendengar ceramah malam jual bakso pagi kuliah sekolah sore mendengar ceramah ditulis mereka ulang balik tulis balik jadi buku pas saya datang ke Yogyakarta datang mereka minta tanda tangan saya sign cetak untuk biaya hidup dia biaya sekolah mereka kreatif berapa buku ini orang Jogja dari Jawa 1 2 dari Sulawesi Makassar dari Kalimantan satu dua tiga empat lima enam Alhamdulillah tidak satu pun orang Pekanbal untuk anak-anak khusus yang gambar karikat itu jadi buktilah